Mengejutkan, Denny Darko menyarankan Ivan Gunawan, minta maaf usai dianggap rendahkan profesi hitter Ayu Ting Ting. Sempat viral pernyataan yang keluar dari mulut Igun saat melakukan siaran langsung di akun Instagram pribadi Ivan Gunawan. Pada saat itu, tujuan dari Ivan Gunawan sebenarnya hanya memberikan tanggapan terhadap masalah yang menimpa Ayu Ting Ting. Dalam siaran langsung tersebut, ia berkomentar tentang hitter Ayu Ting Ting, yakni Kartika Damayanti, yang memiliki profesi sebagai tenaga kerja di luar negeri. Dalam pernyataannya, Ivan Gunawan membela Ayu Ting Ting dengan melontarkan kata-kata yang dianggap merendahkan profesi dari Kartika Damayanti. Kabar tersebut menjadi banyak perhatian, salah satunya oleh pesulap yang juga ahli kartu tarot, Denny Darko. Denny Darko, pada minggu 8 Agustus 2021, Denny mencoba menerawang kejadian tersebut dengan kartu tarotnya. Denny Darko mencoba menerawang kenapa Ayu Ting Ting bisa mempunyai banyak hitter. Kartu yang dibuka pada saat itu, menunjukkan kartu yang disebut Denny Darko dengan Seven of One. Kemudian dia menjelaskan jika Ivan Gunawan dalam hal ini membela Ayu Ting Ting. Menurutnya, walaupun Ivan Gunawan hanya berniat untuk membela Ayu, tetapi dia harus tetap berhati-hati atas ucapannya. Kata-katanya berpotensi dipotong, ingat bahwa Ivan Gunawan ini super mega bintang. Sehingga kalau kata-katanya ngomong itu beda dan berefek jauh lebih besar dari yang diperkirakan, sambungnya kata Denny Darko. Menurut Denny, apa yang dilakukan Ivan Gunawan itu niatnya memang baik, tetapi cara yang dilakukannya salah dan dinyatakan pada waktu yang salah. Kemudian Denny Darko kembali membuka kartu berikutnya dan muncul kartu King of Cups. Dia kemudian menjelaskan jika igun sapaan akrab Ivan Gunawan mencoba untuk menyampaikan sesuatu. Cara pengucapannya terlihat kesal dan dianggap merendahkan profesi orang lain. Denny menganggap bahwa hal itu wajar dilakukan karena Ayu dan igun merupakan teman. Tetapi, Denny menyarankan sikap yang diambil igun yang tidak meresponnya dengan hati-hati. Denny Darko selanjutnya membuka kartu yang ia sebut, Strike, dan menjelaskan arti dari kartu tersebut. Kartu tersebut berarti jika Ivan Gunawan mempunyai perasaan yang kuat kepada Ayu Ting Ting. Kemudian ia kembali membuka kartu yang lain dan keluarlah kartu Queen of Pentacles dan menjelaskan jika pekerjaan sebagai publik figur yaitu memainkan persepsi orang. Denny di sini memberi pesan kepada publik figur lainnya untuk senantiasa menjaga perkataan kita. Dia meminta untuk berhati-hati dalam berucap karena bisa disalah artikan oleh orang banyak. Kartu selanjutnya yang keluar adalah High Priestess dan Denny menjelaskan jika pembantu dalam hal ini sama seperti profesi lainnya. Ia juga menambahkan bahwa kenyataannya keluar dari mulut igun kurang pantas dikatakan karena mempunyai kesan negatif dalam penyebutan tersebut. Menurut Denny Darko, dia mengatakan bahwa pekerjaan pembantu adalah pekerjaan yang mulia karena berdasarkan kartu Well of Fortune yang ia buka bahwa hidup ini berputar dan kita tidak tahu ada di mana. Kemudian kartu terakhir yang ia buka, ia sebut dengan The World dan kembali menjelaskan. Denny Darko menjelaskan bahwa para tenaga kerja yang berada di luar negeri hanya mempunyai hiburan berupa media sosial. Ia pun kemudian berpikir, kemudian para pekerja tersebut bermain media sosial pada tempatnya. Tetapi mereka melakukan kegiatan tersebut dengan kondisi capek. Tetapi, Denny Darko juga tidak membenarkan apa yang dilakukan oleh hater Ayu Ting Ting. Dia mengingatkan bahwa kita tidak perlu membenci orangnya maupun profesi yang ia tekuni. Tetapi cukup dengan membenci perilaku yang dilakukannya. Dia juga menjelaskan bahwa Denny mengenal Ivan Gunawan dan dia melakukan itu karena dia merasa emosi. Dan dia mengingatkan bahwa apapun Ivan katakan akan berpengaruh kepada orang banyak. Saya kenal baik Ivan Gunawan. Apapun yang diucapkan mungkin karena emosional, tetapi karena kamu super mega bintang. Apapun yang kamu ucapkan dapat dipotong. Dia kemudian meminta Ivan Gunawan untuk meminta maaf atas ucapannya tersebut. Karena telah menyinggung salah satu profesi. Tidak lupa dia juga berpesan untuk tidak membenci Ivan Gunawan. Karena menurutnya manusia tidak lepas dari perbuatan salah. Selain itu, Ahli tarot Denny Darko baru-baru ini turut angkat suara menyampaikan hasil ramalannya terkait dampak aksi pembelaan Ivan Gunawan pada Ayu Ting Ting soal hitter. Dalam sebuah video yang diunggah di akun Youtube miliknya pada Sabtu 7 Agustus 2021, Denny Darko mengungkapkan bahwa tindakan Ivan Gunawan untuk membela Ayu Ting Ting bukanlah suatu kesalahan. Sebab menurut Denny Darko sebagai kawan sesama artis yang juga memiliki kedekatan khusus, sangat wajar bagi Ivan Gunawan jika ingin melakukan pembelaan pada Ayu Ting Ting yang memang terkesan dihujat dan dibuli secara berlebihan. Denny Darko melihat bahwa pembelaan Ivan Gunawan sebetulnya adalah upaya untuk mencari sisi yang benar dari apa yang menimpa Ayu Ting Ting. Namun sayang, pada kenyataannya Denny Darko menyebut bahwa niat baik Ivan Gunawan dalam rangka membela Ayu Ting Ting justru menimbulkan adanya masalah baru yang akan berdampak pada karir dirinya di dunia hiburan. Adapun munculnya masalah baru tersebut menurut Denny Darko merupakan akibat dari kurangnya kehatian dari Ivan Gunawan. Dari yang saya lihat di sini, walaupun upaya yang dilakukan Igun itu tepat, tapi kalau saya boleh bilang harusnya Igun ini harus lebih berhati-hati, ujar Denny Darko. Bukan tanpa sebab, Denny Darko menyebut sikap kehati-hatian tersebut sangat dibutuhkan oleh publik figur, seperti Ivan Gunawan, lantaran setiap pernyataan yang disampaikannya memiliki kemungkinan untuk dipotong sehingga menimbulkan salah persepsi. Tidak hanya itu, Denny Darko juga menyebut bahwa sosok Ivan Gunawan yang menyuluki dirinya sendiri sebagai super mega bintang, tentu harus menyadari bahwa setiap pernyataan dan statement yang disampaikan sangat berisiko, menimbulkan efek yang luas. Jadi terlepas dari usaha mau ngebelain atau tidak, kalau saya bilang sih kata-katanya ini terkesan kurang hati-hati. Saya sih menganggap mungkin Igun kepleset karena kita tahu Igun orang yang baik, sambung Denny Darko. Kendati demikian, Denny Darko mengungkapkan bahwa adanya insiden kepleset, ini juga disebabkan oleh adanya ekspresi emosional Ivan Gunawan yang sangat kesal menanggapi isu yang menyeret nama perempuan yang ia sayangi, yakni Ayu Tingting. Saya pastikan karena emosional sehingga dia mengucapkan hal tersebut, jadi Igun emosional itu wajar, tapi merespon dengan ketidakhati-hatian itu yang disayangkan, terang Denny Darko. Atas hasil terawangan tersebut, Denny Darko lantas membuka sebuah kartu yang seolah memberikan isarat bahwa Ivan Gunawan harus meminta maaf dan mencoba untuk menjelaskan maksud dari apa yang ingin disampaikan. Sebab, menurut Denny Darko, bekerja sebagai publik figur di dunia entertain adalah pekerjaan yang memainkan persepsi orang. Sehingga, jika kita menyampaikan sesuatu yang menyebabkan persepsi yang salah, maka itu harus segera dijelaskan dan diluruskan. Mungkin kalau publik figur karena sport light-nya ini besar, jadi kesalahannya akan menimbulkan kerusakan yang besar, ujar Denny Darko. Sebagaimana diketahui sebelumnya, desainer sekaligus presenter Ivan Gunawan turut terkena dampak usai membela Ayu Tingting saat melawan hitter. Dalam satu pernyataannya, Ivan Gunawan mengungkapkan sebuah pernyataan yang dituding merendahkan profesi pembantu. Meski begitu, Ivan Gunawan mengatakan bahwa dirinya tak merasa ada yang salah dari sikap dan pernyataannya, mendukung pihak Ayu Tingting dan keluarga. Sebab, menurutnya, adanya petisi dan boykot Ayu Tingting dari program televisi yang semakin mencuat, karena adanya kasus labra-hater dinilai terlalu berlebihan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Terima kasih terima kasih. Terima kasih.